Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tempat wisata alam dan budaya yang terdapat di tanah Papua. Dari sekian banyak destinasi, ada beberapa tempat yang menjadi favorit para wisatawan. Di edisi kali ini, Rejaan Savan Channel akan menampilkan 5 destinasi wisata terkeren di Papua. 5. Kampung Wisata Arborek, Papua Barat Selama ini, Raja Ampat, dikenal sebagai salah satu destinasi utama wisata Papua yang berjuluk Surga Dunia Bawah Laut. Ternyata di luar wisata laut yang ditawarkan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, ada desa wisata bernama Arborek. Desa ini termasuk dalam desa-desa di pulau-pulau setempat yang mengelola kawasan wisata secara kolektif. Memiliki luas sekitar 7 hektare, Arborek dihuni sekitar 80 keluarga. Namun, melalui kearifan lokal yang dimiliki, Arborek adalah pelopor desa wisata di Papua Barat. 4. Teluk Cenderawasi Teluk Cenderawasi atau juga dikenal dengan nama Teluk Sarera dan sebelumnya Teluk Gelving, bahasa Belanda. Gelving Bay adalah sebuah teluk besar di utara provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia. Di Teluk Cenderawasi terdapat terumbu karang yang luas. Sebagian dari wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai cagar alam laut yang dilindungi seluas 1,5 juta hektare, taman alam terbesar di Asia Tenggara. Bagian Barat Teluk dinyatakan sebagai taman nasional laut pada tahun 2002. Cagar alam Wondiwoi, Wandamen seluas 730 km persegi melindungi kanekaragaman hayati yang besar di semenanjung Wandamen. 3. Danau Sentani Salah satu pilihan destinasi wisata alam keren di Papua adalah Danau Sentani. Selain bisa berkeliling danau sambil naik kapal, wisatawan juga bisa menikmati keindahan Danau Sentani dari atas bukit Teletabis. Dari atas bukit ini kita bisa melihat kilauan air dari Danau Sentani yang sangat indah. Hal yang paling menarik adalah jika kita melihat dari ketinggian, Danau Sentani seperti berbentuk simbol lo. Keindahan alam Danau Sentani berbalut budaya, juga bisa wisatawan saksikan melalui pertunjukan festival Danau Sentani tiap bulan Juni setiap tahunnya. Festival tersebut menampilkan tarian adat di atas perahu, upacara adat, hingga berbagai sajian kuliner khas Papua. Festival tersebut menampilkan tarian adat di atas perahu, upacara 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 adat, 2. Lembah Balium Lembah yang berada di Pegunungan Jayawijaya dengan 1.600 meter di atas permukaan laut ini, merupakan tempat tinggal suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Salah satu daya tarik dari tempat wisata alam satu ini adalah adanya festival Lembah Balium. Festival ini memperlihatkan simulasi perang antar suku Dani, Lani, dan Yali yang dikemas dalam pertunjukan tarian yang sangat memukau. Festival Lembah Balium rutin digelar setiap tahunnya selama 3 hari pada bulan Agustus. Saking populernya, festival Lembah Balium berhasil menarik perhatian turis mancanegara yang rela datang ke Papua hanya untuk menikmati festival satu ini. 1. Raja Ampat Kawasan Raja Ampat ini terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, Batanta, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Raja Ampat Selain gugusan pulaunya yang indah, Raja Ampat juga memiliki ragam kekayaan biota laut yang bisa kamu nikmati saat menyelam. Selama menyelam, kamu akan ditemani sekitar 1.511 jenis ikan dan penyulaut. Demikian Reja Amsafan channel edisi kali ini, nantikan edisi berikutnya setiap hari Selasa dan Jumat. Kembali kami ingatkan agar jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton